akan menguntungkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Politikus sepuh turun gunung, kalimat itu mungkin tepat untuk mewakili fenomena yang belakangan berkembang dalam kancah politik dalam negeri. Jauh-jauh hari sebelum pemilu legislatif berlangsung, fenomena politikus sepuh turun gunung dapat kita lihat di tubuh Partai Demokrat. Setelah diguncang tsunami korupsi dan Anas Urbaningrum mundur dari jabatan ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas menyatakan diri mengambil alih kendali jalannya partai. Fenomena politikus sepuh di kancah perpolitikan nasional juga terlihat di tubuh PDI Perjuangan. Meski sejak lama Megawati memang memegang kendali partai, namun dalam rakernas PDIP pekan lalu, Megawati kembali menegaskan pengaruhnya. Ia kembali menjabat sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Para kader PDIP, baik tua dan muda, menilai Megawati berhasil memimpin karena mengantarkan PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif dan mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih. Fenomena politikus sepuh turun gunung juga terjadi di tubuh partai Gerindra. Prabowo Subianto diangkat menjadi ketua umum sementara setelah melalui kongres luar biasa yang digelat akhir pekan lalu. Selain sebagai ketua umum, Prabowo juga menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Terpilihnya Prabowo ini hanya sementara menggantikan ketua umum Gerindra yang meninggal dunia. Prabowo akan mengantarkan Gerindra hingga kongres partai Gerindra pada tahun 2015 mendatang. Mencermati fenomena tersebut, peneliti dan pengamat politik Siti Zuhro menilai perkembangan dinamika parpol di Indonesia masih jalan di tempat. Parpol masih terjebak pada budaya patronasi. Iya, kelihatannya atas dasar berbagai alasan gitu ya. para tetua-tetua ilit-ilit di partai politik ini turun bunuh. Pertama alasannya adalah untuk menyelamatkan partai. Untuk bagaimana partai itu agar tetap sulit. Jadi memang butuh satu patron yang bisa dijadikan sebagai alat pemersatu di internal partai. Karena partai politik di Indonesia, mungkin ya partai politik di negara lain seperti itu. Tapi di Indonesia khas sekali, bahwa faksi-faksi itu rentan friksi. Ketika faksi-faksi rentan friksi, lainnya ternyata partai membutuhkan sosok, figur yang menjadi katakan kekuatan sentra. Dengan sisi patronasi patrimonialisme yang lekat, akhirnya apa? Yang terjadi adalah kurang transparan dan kurang akuntabannya satu organisasi atau satu birokrasi itu. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Hantayuda. Semacam turbulensi faksi, tetapi di sisi yang lain ini bisa mengancam pergerakan perjalanan partai dalam konteks yang enggak panjang. Kalau partai itu misalnya mandat dalam kaderisasi dan rengerasinya. Lantas, apakah manajemen partai politik yang mengandalkan patronase akan berdampak positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia? Kita tunggu saja kiprah para politikus sepuh tersebut di internal partai mereka dan dalam kancah perpolitikan nasional di masa datang. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih.